Intro Acara pisah sambut Kapolres Pelabuhan Belawan dari AKBP Yemi Mandagi kepada AKBP Ihwan Lubis berlangsung secara meriah. Acara pisah sambut tersebut dilaksanakan di aula lantai 2 Hotel Emerald Garden Medan, Sumatera Utara. Hadir dalam kegiatan pisah sambut tersebut wali kota dan wakil wali kota Medan, HT Zulmi, Eldin, dan Ahyar, Kodim 0201BS, serta pejabat instansi terkait di Pelabuhan Belawan para tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda, serta para insan pers. Dalam sambutannya AKBP Yemi Mandagi mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini, sehingga wilayah kerja hukum Polres Pelabuhan Belawan hingga kini berlangsung aman dan kondusif. Selama tahun 2017 dibandingkan 2016, kemudian menjadi kebanggaan dari Yemi Mandagi adalah menyelesaikan perkara di tahun 2016 maupun tahun 2017 dibanding kenaikan 78 persen, dan mampu menyelesaikan perkara yang dilaporkan secara kualitas. Kemudian kasus-kasus yang menonjol terjadi lebih 5-6 kasus. Dimulai dari pembunuhan satu keluarga yang mengebohkan sampai pada pembunuhan polisi semuanya terungkap. Hal itu juga tak terlepas adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat di kawasan Medan Utara, baik dari para tokoh agama, tokoh ulama, tokoh pemuda maupun kerjasama antar instansi terkait yang telah dibina selama ini. Dan rencananya AKBP Yemi Mandagi akan menjabat kembali sebagai Kapolres di Asahan, Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!